Seorang pria parubaya yang berumur 42 tahun diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Jelutung setelah ia menunjukkan alat kelaminya kepada perempuan di bawah umur. Seorang pria yang berumur 42 tahun berinisial SS berhasil diamankan oleh Polsek Jelutung setelah pelaku dengan berani menunjukkan alat kelaminya kepada remaja perempuan di bawah umur. Berdasarkan kronologi yang dijelaskan oleh Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ibda Fajarudin pada hari Selasa 14 Maret 2023 sekitar pukul 20 WIB saat korban sedang berada di tempat bilyar koni secara tiba-tiba pelaku menghampiri korban WF 15 tahun dan langsung menunjukkan alat kelaminya kepada korban. Korban pun langsung berteriak dan pergi meninggalkan TKP. Keesokan harinya pada 15 Maret sekitar pukul 22 WIB pelaku kembali ke tempat yang sama untuk melancarkan aksinya. Tak sempat melakukan aksi pencabulan tersebut, pelaku lebih dulu diamankan oleh warga setempat dan langsung dilaporkan ke Polsek Jelutung yang kemudian dibawa oleh pihak kepolisian. Pada kemarin tanggal 16 kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada diamankan satu orang yang melakukan pencabulan atau memperlihatkan kemaluannya di tempat umum. Dapat laporan tersebut, anggota pikir langsung mendatangi TKP dan benar tempat tersebut sudah diamankan atau orang pertama. Berdasarkan keterangan dari pelaku, aksi cabul tersebut sudah ia lakukan sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda. Ia juga mengakui aksi tersebut ia lakukan secara spontan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu dikarenakan tergiur melihat perempuan cantik yang kemudian pelaku pun langsung menunjukkan alat kelaminnya. Berarti ke lokasi kejadian yang di Jelutung itu ngapain bang gue? Lagi keliling aja gitu ya? Kelilingnya di korban gitu ya? Bisa ada di korban. Kok bisa bang? Pada saat itu melintas langsung kepikiran melakukan? Kebetulan ya bang? Hah? Kebetulan. Kebetulan lihat ada cewek banyak gitu ya? Targetnya usia berapa bang? Tentu itu ada tau. Yang penting muda ya? Terima kasih telah menonton!